Sudah jadi berita umum, Indonesia dalam 10 tahun ke depan akan diwarnai oleh jet-jet tempur buatan barat. Seolah mendobrak kebiasaan sebelumnya yang menerima hibahan, Indonesia melalui Kementerian Pertahanan mengakuisisi sebanyak 78 jet tempur baru dengan nilai fantastis mencapai angka 315 triliun rupiah. Terdiri atas jet tempur Rafale dan jet tempur F-15 Eagle II. Kemudian ada sebuah pertanyaan di mana pesawat yang saat ini dioperasikan mampukah mengimbangi perkembangan teknologi pesawat tempur? Setidaknya ada 2 jet tempur unggulan saat ini yaitu F-16 dan Sukhoi Su-27 dan Su-30. Kemungkinan besar ke depannya Sukhoi akan sulit mendapatkan penerusnya seperti Su-35 ataupun Su-57 karena sanksi Catsa. Sedangkan F-16 berpeluang mendapatkan penerusnya seperti F-16 Viper. Sebelum Indonesia memutuskan untuk menjatuhkan pilihan pada Rafale dan F-15, sales Lockheed Martin memang sangat gencar menawarkan sang Viper. Berbagai langkah ditempuh dan aksi lobi-lobi dilakukan, namun tampaknya belum hasil memikat Indonesia. Sampai pada akhirnya baru-baru ini, Lockheed Martin dikabarkan akan melakukan evaluasi terkait strategi untuk tetap bisa menawarkan F-16 Viper sebagai pengganti F-16 Blok 52 saat ini. Sepertinya Lockheed Martin mulai sadar jika saat ini mereka tidak akan bisa memujuk Indonesia dalam waktu dekat sehingga mereka akan tetap membuka pintu untuk Indonesia dengan paket F-16 Blok 70 atau F-72 sebagai penerus F-16 saat ini. Sadar jika Indonesia merupakan market yang besar dan banyak manufaktur pesawat tempur lain yang mengincar seperti SAP dengan Gripen IF, Rusia dengan SU-35, dan kemungkinan Cina dengan FC-31 membuat Lockheed Martin seolah enggan merelakan Indonesia menggunakan pesawat tempur lain sebagai pengganti pesawat F-16. Mereka belakangan kembali menggelorakan tawaran yang pernah mereka sebut, di mana Indonesia harus memesan F-16 Viper terlebih dahulu sebelum bisa membeli F-35. Karena F-16 Viper memiliki ciri yang cukup dekat dengan F-35 seperti radarnya dan persenjataannya. Apa yang sudah dibangun Indonesia saat ini merupakan model yang sangat besar dan dapat menghemat biaya pembangunan fasilitas saat Indonesia memilih pesawat Viper dibanding yang lain. Cukup cerdik memang trik-trik dari sales Lockheed Martin ini. Dasar daripada pesawat F-16 sendiri yang merupakan multi-role fighter yang sekali terbang bisa melakukan banyak misi seperti misi udara ke udara, misi udara ke darat, ataupun misi udara ke laut. Mereka bisa membuat pesawat Viper Indonesia memiliki kemampuan untuk meluncurkan rudal anti kapal. Menarik bukan tawaran dari Lockheed Martin ini? Patut dicatat tentu saja jika pesawat tersebut semakin banyak fitur, semakin banyak kemampuan, maka harganya juga akan semakin mahal. Nah bagaimana menurut kalian menanggapi berita ini? Silahkan komentar kalian di bawah. Terima kasih telah menonton!